Sosok Dwi Agung, anak juru parkir yang lolos Bintara Polri gratis, ungkap rahasianya. Selain anak driver Ojol yang sempat viral lolos Bintara Polri, nasib serupa dialami anak tukang parkir. Dwi Agung, anak tukang parkir ini berhasil lolos seleksi Bintara Polri 2023 di Polda Jatim. Keberhasilannya itu disambut tangis harus sang ayah yang ternyata tak pernah libur berdoa untuk putranya tersebut. Ia adalah Dwi Agung Teddy Prasetya, sosok pemuda yang berhasil membuat ayahnya yang tukang parkir bangga. Dwi Agung merupakan anak seorang tukang parkir bernama Sui Ji dan ibunya penjahit di Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya Dwi Agung adalah lulusan SMK dengan jurusan laboratorium. Berasal dari keluarga sederhana, tekad Agung kuat untuk menggapai cita-citanya menjadi anggota polisi. Kini berkat kegigihan dan tekadnya itu, Agung pun berhasil lolos Bintara Polri. Ia menempati ranking 31 dari 47 peserta asal Tuban yang diterima untuk mengikuti pendidikan polisi. Sontak sejak diumumkan lulus Bintara Polri itu, hal itu pun disambut harus sang ayah yang merupakan tukang parkir. Suasana harus sui Ji tidak dapat disembunyikan dari keluarga sederhana yang tinggal di desa Penambangan, kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur itu. Betapa sui Ji dan istrinya astutik bangga bahwa anak keduanya lolos untuk bergabung dengan Korf Bayanggara. Agung sapan akrabnya mengikuti seleksi Bintara Polri hanya bermodal tekad dan kemampuan yang menjadi penyembangan, serta doa dari semua keluarga di rumah. Ibu yang setiap hari bekerja sebagai penjahit pakaian dan ayahnya hanya tukang parkir di Jalan Panglima Sudirman, Kota Tuban. Tak henti-hentinya mendoakan agar lolos berhasil. Sementara itu, sang ayah Sui Ji terus mengucap rasa syukur. Tukang parkir itu juga berharap kelak anaknya jadi polisi yang baik dan tidak sombong. Dengan mata berkaca-kaca, Sui Ji mengungkap selama ini dirinya tak pernah libur berdoa di tengah malam untuk kesuksesan anak hingga berhasil mewujudkan mimpinya.